Dan Anda kembali menyaksikan seputar Jambi. Pemirsa anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Provinsi Jambi Saniatul Latifah menanggapi isu yang beredar terkait dirinya akan maju di pemilihan Bupati Tebo 2024. Saniatul mengaku masih ingin fokus pada pencalonannya kembali sebagai anggota DPR RI. Saniatul merespon dengan santai kabar yang mengatakan bahwa ia akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Kabupaten Tebo, menggantikan suaminya Sukadar yang telah menjabat selama dua periode sebagai Bupati Tebo. Dirinya menyampaikan bahwa saat ini hanya konsentrasi pada Pilek 2024 karena lebih dulu dibanding Pilkada 2024. Agustri, Jambi TV Terima kasih telah menonton!